Hai tujuan pendidikan itu sebenarnya ada empat ada berapa ada berapa yang pertama learning to know apa kalau saya acunkan satu semuanya bilang learning to know satu satu learning to know belajar untuk tahu jadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu yang tadinya sudah tahu menjadi paham yang tadinya paham menjadi mengerti makanya ada tingkatan ada ilmu alim ada arif ada pakih makanya Rasulullah mengatakan orang yang akan diantarkan menjadi baik mayuridillahu khoi rayu pakihu dan insyaallah sadri bukan hanya tahu tapi paham bukan hanya paham tapi mengerti Insya learning to know apa yang pertama yang pertama yang kedua tujuan pendidikan itu learning to do apa yang kedua yang kedua yang keras yang kedua yang kedua yang kedua belajar untuk diaplikasikan jadi Bapak Ibu pesantren tidak bangga kalau anaknya ranking satu tapi berjamaahnya tidak ada no pesantren tidak bangga kalau anaknya pinter matematika tapi korek tidak karena mereka belajar di pesantren learning to do belajar untuk diaplikasikan makanya mereka belajar mengaplikasikan ibadah mereka sengaja di karantina kalau tidak berjamaah kalau tidak ngaji mereka di keem di kolam-kolam Bapak Ibu paham paham nggak jadi itu bukan menyiksa itu pendidikan agar mereka belajar mengamalkan ilmu karena kata Rasulullah al-ilmu dunia wal akhiratum minul amal ilmu itu dunia yang menjadi nilai akhiratnya adalah amal lebih tubuh lebih tubuh lebih tubuh yang ketiga lebih tubih apa yang ketiga tiga tiga belajar itu untuk mandiri belajar untuk makanya disini tidak ada anak bos disini tidak ada anak orang hebat pertanya disini belajar untuk mengaplikasikan nyuci sendiri makan sendiri mandi sendiri masak belajar nyetrika jemur pakai bersih-bersih begitu belajar untuk mandiri learning to be jadi jangan mandi manja ada anak bos pengen petinya segedi kolpak nggak bisa petinya disediakan disini mereka harus mandiri hidup seadanya bahkan bantal pun terkadang ke setiga penyocokan kulu mereka harus mandiri betul-betul karena santri akan dididik belajarnya menjadi orang yang mandiri menjadi orang yang ma dan yang terakhir yang keempat learning to live together apa yang keempat learning to live together belajar untuk bermampaat bagi orang lain jadi kerangka hidup santri bukan sukses untuk sendiri tapi sukses untuk orang lain siapkah kita untuk bermanfaat bagi orang lain makanya Rasul mengatakan khiarunas anpa umum limnas manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia itulah empat target pendidikan dan mitakul muda dua learning to know learning to do learning to be learning to live together blender ulangi satu dua tiga empat tepuk tangan untuk kita semua terima kasih dan insyaallah santri yang datang ke sini akan dicetak menjadi harum kewangi yang wangi di tengah-tengah umat santri miptal huda dua semuanya akan dicetak menjadi bintang-bintang yang kemerlam di tengah malam untuk menerangi kegelapan hati umat santri yang datang ke sini akan menjadi matahari zaman yang menjadi sinar dan energi di tengah-tengah umat dan insyaallah kalian akan menjadi motor pergerakan dalam rangka merubah takanan ke arah kebaikan Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum Assalamualaikum